Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi bareng aku Muhammad Febi di channel Pasutri Gajai Dan sekarang aku bakal mereview lagi Rumah Tehima Ashida season kedua Yang sebelumnya pernah aku review Hanya bagian depan atau kanopi balkonnya aja Dan sekarang kita bakalan review Semua bagian rumahnya atau host tour Dari depan sampai belakang Ada banyak banget inspirasi yang bisa kita ambil Dari rumah ini Salah satunya adalah tayangan visual yang sekarang kita lihat Kolaborasi antara keramik dan vinil Rumput sintetis Dan ini keramik ya guys bukan batu alam Dan Tehima Ashida punya triknya biar keramik Karpot ini bisa terus kincong Kamu boleh follow instagramnya di Selain karpot Hal menarik lainnya dari rumah ini adalah Adanya kanopi balkon Ukurannya 3x4 Dan aku mau jawab beberapa pertanyaan yang muncul Yaitu kenapa sih dibikin Ceper Jawabannya karena untuk bisa memantau kegiatan yang dilakukan di atas kanopi balkon ini Seperti aktivitas anak misalkan yang ada disini bisa dicek dari depan rumah Dari pinggir karpot ataupun dari dalam kamar depannya Jadi itu jawabannya kenapa dibikin Ceper dan tingginya tidak sekanopi pada umumnya gitu ya By the way walaupun Ceper tapi plat besinya ini kurang lebih tingginya 180 cm Jadi tetap orang bisa berdiri dengan leluasa di bawah kanopi balkon ini Ataupun mobil minibus seperti Xenia Avanza bisa masuk juga Kemudian hal yang belum aku review di episode pertama adalah mengenai catnya Catnya 3 lapis Yang pertama adalah lapisan untuk anti karat Kemudian lapisan yang kedua adalah cat avian kayu dan besi Dan yang ketiga adalah lapisan untuk anti bocor atau no drop Jadi bener-bener triple protection Nggak akan ada karat sama sekali disini Untuk budgetnya ukuran 3x4 di angka 17 jutaan Mungkin di tiap daerah akan berbeda-beda ya Untuk review lengkap mengenai kanopi balkon ini Kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi Oh iya sebelum masuk Untuk lebar rumahnya sendiri di angka 8 meter lebih Jadi memang agak luas ya karpotnya sendiri Dan sekarang kita coba cek bagian interior dari rumah Tehima ini Check this one out Dan ini dia interiornya Dengan furniture yang high quality Dari mulai sofa, sofa single, ada beberapa dekorasi lain yang sepertinya terlihat bermerek dan kualitas premium Untuk luas area ruang utamanya sendiri berkisar 5x6 meter Digabung antara ruang tamu dan ruang nonton Sailingnya juga tinggi sekitar 4-4,5 meter Dekorasi yang elegan ini dimeriahkan dengan adanya wall painting Itu bukan wallpaper ya tapi bener-bener dicat Kemudian di ruang nontonnya ada mini bar nih yang tembus ke dapur Anyway kita bahas belakangan ya untuk yang itu Kemudian di sisi sebelah kanan Satu lagi trik untuk perluasan area Dengan memindahkan kamar mandi yang biasanya ada di depan antara 2 kamar Menjadi di belakang Dan kamarnya menjadi lebih luas Coba kita lihat untuk kamar pertamanya Di sini luas areanya sebenarnya kurang lebih di angka 3,5 x 3 meter Depan kasur yang panjangnya 2 meter itu masih ada space dan lemari kabinet Dan aku gak yakin kalau lebarnya hanya 3 meter Jadi agak luas sih Kemudian di sebelah kanannya Ada satu lagi perluasan area dari pengurangan kamar mandi Dan digunakan spacenya untuk penyimpanan lemari Selain itu di pinggirnya juga digunakan untuk menggantung beberapa pakaian Di atas bawahnya juga ada storage yang aku yakin untuk keperluan baju juga Berarti di sini bisa disebut wardrobe cornernya gitu ya Pada headboard areanya dipasang foto pemilik rumah Dan kemudian sebuah hiasan makram Di samping itu ada hexagonal cermin Yang aku yakin sih sebenarnya fungsinya bukan untuk bercermin ya Tapi lebih ke untuk dekorasi aja Karena untuk cerminnya sendiri di kamar ini terletak di luar ruangan Atau di depan pintu kamar masing-masing yang tadinya untuk keperluan toilet Bisa dilihat nanti ya Cerminnya gede banget di sana Untuk senter dekorasinya terdapat di depan kasur Sebuah tanaman variasi Lemari perlengkapan dan beberapa item tambahan Rak penyimpanan Sebuah televisi Ada humidifier dan essential oil Dan tepat di sampingnya ada pencahayaan alami Dari sinar matahari langsung masuk ke kamar Karena di luar ada area terbuka Dua-duanya kamar di rumah ini mendapatkan sinar matahari langsung Termasuk di kamar depan yang notabene katanya Ada terhalang oleh kanopi balkon Tapi jelas itu keliru Karena matahari masih masuk banget ke kamar ini Bahkan jendelanya pun masih dibuka seperti biasa dan sirkulasi udara masih tetap normal masuk Kamar anak ini berukuran kurang lebih 3,5 x 4 meter setelah ada perluasan area Lantainya dilapis dengan karpet bludru dan mungkin kasurnya sekilas seperti lesehan tapi ternyata di sana ada dipan storage Warna cat kamar ini masih netral Warna putih dan ada wallpaper warna putih Bermotif kayu juga di sana Yang bikin kamar ini jadi berwarna adalah mainannya ya Kalau menurut aku sih cenderung lebih ke toko mainan ya Karena mainannya banyak banget di sini Bahkan ada ekstra rak lagi untuk menampung mainannya Kalau misalkan orang tua udah support Apapun pasti dikabulkan sih Kalau pengen ini pengen ini Termasuk kalau aku juga punya anak laki Pasti support full banget buat beli mainan Karena aku sendiri pun suka sama mainannya Dan hal lain yang bisa kita tiru di sini adalah Kerapihannya Well organized banget Walaupun punya banyak mainan di sini Mereka punya tempat dan wadah masing-masing Jadi tidak berceceran di sana sini Ini tips banget sih buat para orang tua yang punya anak di usia beli mainan Bukan hanya beli mainannya aja Tapi harus memikirkan beli wadahnya juga Seperti bucket, truck, atau lemari wadah seperti ini Oke cukup dengan dua kamarnya Kita kembali lagi ke ruang utama Ada ruang nonton di sini Yang sofa warna merahnya bisa portable antara jadi sofa seperti itu Atau tempat terbahan jadi kasur Dan anyway itu cermin yang tadi aku sebutkan Dan ini dia area nontonnya Idaman banget sih menurut aku Karena ada banyak banget koleksi cassette games Yang bisa bikin kita betah di rumah dan gak pengen kemana-mana lagi Satu hal lagi nih Di area nonton ini ada satu hal kreatif juga Yaitu dengan adanya akses menuju ke dapur Sebenernya tidak bisa masuk ke dapur juga sih Tapi akses untuk bisa melihat area dapur Yaitu adanya mini bar Mini bar ini memudahkan untuk transfer makanan dari dapur ke area depan Tanpa harus bolak-balik ya Karena dapurnya sendiri terpisah nih Antara area depan dan area dapur itu ada partisinya Oke coba kita lihat area dapurnya seperti apa Tapi kita jalannya mundur nih Karena ada satu surprise lagi yang bisa jadi inspirasi kita semuanya di area belakang ini ya Oke anyway sebelum masuk ke dapur ada area pojokan yang biasanya gak tau buat apa Tapi di area pojokan itu disimpan sebuah kursi dan stool dari tong untuk santai juga disana bisa Oke dapurnya pakai sliding door Kreatif banget Dan ini area dapurnya kurang lebih luasnya sekitar 2x3 meter Nah selain transfer makanan dari dapur ke area ruang utama Akses ini diperuntukkan agar kita bisa memantau kegiatan anak pada saat kita berada di dapur Begitu penjelasan Teh Ima Ashida di salah satu feed Instagramnya Dan kamu juga bisa subscribe youtube channelnya Teh Ima di Ima Spasi Ashida Untuk bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai hal-hal out of the box Punya Teh Ima yang tadinya berawal dari hayalannya dia Kemudian diaplikasikan atau diterapkan secara real di hunian rumahnya Teh Ima Kita kembali lagi ke dapurnya Kompornya sudah menggunakan kompor tanam Dengan diatasnya sudah dengan pelengkap penghisap asap So gak ada masalah lagi ya dengan asap yang ada di dapur ini Sebuah wastafel kemudian ada lemari es yang sudah ditempel dengan stiker Dan disana ada beberapa lagi barang yang khas banget ada di dapur Dapur ini memiliki nuansa kayu warna coklat Dipertegas lagi dengan adanya kitchen set full atas bawah Semuanya dengan konsep yang sama Senada dengan sebuah area atau sebuah tempat di depan dapur ini Yang juga memiliki konsep full kayu yang bikin rumah ini menjadi semakin cozy Yaitu dengan adanya gazebo Di belakang rumah ini masih ada space ukuran sekitar 5x3 meter Tentu saja ini adalah area yang sangat luas Tapi kalau misalkan orang yang gak tahu pemanfaatannya Area itu pasti sudah dijadikan dapur yang luas banget disana Atau kalau enggak dijadikan kamar nomor ketiga Yang sebenarnya belum dibutuhkan-butuhkan banget Untuk keluarga kecil yang anggota keluarganya juga masih belum banyak Yang ujung-ujungnya nanti paling jadi gudang Atau area space yang membazir Nah ide dari Teh Ima sendiri Maka tercetuslah untuk bikin gazebo Atau tempat bersantai Tempat makan Tempat berkumpul keluarga Bahkan bisa jadi ini adalah center point dari rumah ini Ukurannya 2x2 meter Full kayu Bahkan disana ada beberapa furniture Seperti stool Dan ada ayunan gantung dari kerotan Lalu pun tanaman hijau Rak penyangga Wall decor Sebagai buah kreativitas dari pemilik rumah Yang dicurahkan di tempat ini Bener-bener kreatif ya idenya Di depan gazebonya Masih ada area untuk bersantai Dengan adanya 2 tempat duduk Ada laundry room Dan ada ruang nonton juga ternyata Ada TV soalnya disana Serta ada lukisan mural jalan berkelok-kelok Membuat ujung rumah ini Menjadi lebih luas dan lebih hidup Dan di atasnya saung barokah ini Setengah bagiannya masih terkena sinar matahari langsung Ditembus air hujan Dan tentu saja udara segar Walaupun demikian Saluran air pembuangannya Sudah disiapkan melalui pipa-pipa tertentu Tepat di depan gazebonya Adalah kamar mandi Nah Kamar mandi yang awalnya Berada di antara 2 kamar Direquest untuk ditempatkan di belakang Untuk ukuran kamar mandinya sendiri Berkisar 1,5 x 2 meteran ya Dan satu hal yang menarik juga disini Siapa yang di kamar mandinya Menaruh jam dinding Well mungkin emang perlu juga ya Biar tahu waktu gitu ya Pas ada di kamar mandi Dan untuk keramik tegelnya yang warna hijau FYI itu hanya stiker loh Jadi buat kamu yang punya keramik 30 x 30 Bisa ditempelin Stiker-stiker tegel kayak gitu ya Biar lebih keren isi rumahnya Dan kamar mandinya tuh dibagi dua kayak gini teman-teman Disikat dengan menggunakan tirei Yang satu untuk mandi Area mandi Dan yang satu lagi untuk area kering Dan yang punya water heater Ditempelin suhu air kayak teh imagini Mungkin ide bagus juga ya Oke dan anyway Ini mungkin area terakhir Untuk review kita hari ini Gimana menurut kamu rumah Tehima ini teman-teman Pastinya ada banyak banget Inspirasi yang bisa kamu tiru Dan kamu terapkan di rumah kamu betul Dari mulai kanopi balkon di depan Area carport Ruang utama Kamar Ruang nonton Mini bar Dapur Kamar mandi Hingga area gazebo ini Kita doakan Semoga pemilik rumah ini Selalu mendapatkan keberkahan Atas tempat yang dihuninya Karena sudah membagikan inspirasi Kepada kita semuanya Dan buat kamu yang pengen rumahnya diliput Di Pasut Riga J Kamu tinggal hubungin ke murwa Di 0811 211 001 Dan kamu bisa kirimkan Tampilan-tampilan atau view-view rumah kamu Yang bisa menginspirasi Kepada kita semuanya Dan kita posting di channel youtube Pasut Riga J Terima kasih yang udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga mendapatkan apa yang kamu inginkan Jangan lupa like, subscribe, dan share Ke teman-teman kamu yang lain Semoga inspirasi ini terus menyebar Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di rumah selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax